Intro Geng, udah pada tau belum? Kalau kebiasaan memakai smartphone yang terlalu lama punya segudang dampak buruk bagi tangan kalian lho. Yap, mungkin awalnya sih hanya sebatas nyeri, kebas atau kesemutan aja. Tapi kalau kebiasaan buruknya dibiarin, bisa memicu penyakit yang lebih serius tuh, Geng. Wih, Mas! Wih! Dari mana lho? Dari sini. Sakit, Man. Hah? Sakit? Sakit, Al. Dibilangin sakit kok malah dipegang-pegang sih, Man. Mau dibijit ya. Yaudah, maaf lah. Gini deh, Man. Lu daripada malah ngerusuhin gua begini, mendingan lu telponin istri gua yang ketima. Apa? Lima. 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 Coba tolongin ya. Ya, yang kelima. Jangan lupa yang kelima. Si Angel. Nah, di sini Lukman sekalian mau berbagi info. Ya, ini tentang cara mengendalikan smartphone tanpa sentuhan yang pastinya gak cuma berguna untuk dui tapi buat kalian juga, Geng. Yap, mengontrol smartphone dengan gerakan kepala. Caranya emang sedikit rumit sih, Geng. Tapi kalian mau sabarkan mantengin Lukman? Maka, saya tunggu aplikasi ini karena Iva Facial Mouse. Oh, Iva sing dari yayasannya Vodafone Spanyol. Aplikasi ini sebenarnya ditujukan buat orang dengan keterbatasan, Geng. Biar mereka tetap bisa menggunakan smartphone. Gerakan wajah dilacak dengan memanfaatkan kamera depan. Kalian dengan bebas bisa menjelajahi hingga menulis pesan. Ya, emang sedikit agak rumit sih, Geng. Terutama bagi pemula. Oh iya, selesai menginstall, aplikasi harus diaktifkan terlebih dulu ya, Geng. Mau tau caranya? Pertama, buka aplikasinya ya, Geng. Kemudian, aktifkan Iva Facial Mouse di Accessibility. Klik OK pada kebijakan aplikasi dan bolehkan izin dari aplikasi. Terus, kalian bakal dipandu dan tinggal klik Next deh. Langkah penting selanjutnya, gunakan Iva Facial Mouse buat dijadiin keyboard utama ya, Geng. Buka Settings. Language & Input. Current Keyboard. Terakhir, pilih Iva Keyboard. Keren abis kan, Geng? Nggak nutup kemungkinan. Next, kita bisa mengendalikan smartphone dengan kekuatan pikiran. Hehehe, selamat mencoba! Sub indo by broth3rmax